selamat menikmati 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 Kek, Morotai, kawasan khusus ya, ada kawasan industri, KI ya, yang ada di Weda, yang ada di OBI, itu kawasan khusus. Ada kawasan khusus pariwisata, ada kawasan khusus perdagangan, itu pada umumnya yang kita kenal kawasan khusus. Akan tetapi khusus Sofifi, kawasan khusus yang dimaknai adalah kawasan khusus yang sedikit kompleks, bukan spesifik pada urusan tertentu atau pada bidang tertentu. Karena di dalamnya juga, dalam kawasan khusus ini dimaknai ada urusan pemerintahan, ada urusan pelayanan dasar, berarti kita akan lari ke pelayanan dasar kesehatan, kita lari ke pelayanan dasar pendidikan, sosial, budaya, keamanan, ketertiban, KPU, PR, dan seterusnya, ini adalah pelayanan dasar kita. Nah, dari situlah berkembang dan kami diundang ke Jakarta pada bulan puasa. Pada saat itu, saya lupa tanggalnya waktu itu, kami diundang ke Jakarta untuk merangkai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka perumusan kebijakan pusat ke daerah kaitan kawasan khusus. Lalu di sana, kami dari pemerintah Maluku Utara, bersama-sama dengan kementerian dalam negeri, kementerian PUPR, kementerian BAPENAS pada saat itu, kementerian keuangan, hampir sebagian besar kementerian, kami duduk untuk bahas secara bersama-sama. Dalam pembahasan itu yang kami sepekati. Berarti soal penamaan kawasan khusus ini memang sudah ada kesepekatan Pak ya? Soal yang penamaan kawasan khusus. Penamaan kawasan khusus dalam rencangan, iya betul. Ya, kan misalnya banyak, misalnya kalau kita lihat di sini juga banyak pengamat juga yang menyentil soal, dari sisi regulasi soal penamaan kawasan khusus ini, seperti yang tadi yang saya sampaikan, tadi itu nanti kan agak sedikit membingungkan menurutnya. Ada benturan, ada benturan regulasi gitu ya menurutnya ya. Bagi kita begini, kita dalam hal ini kalau badan perencanaan pembangunan daerah, tentu kita juga tidak keluar dari perintah aturannya. Tentu kita berpayung pada tentuan peraturan perundang-undang. Kalau untuk kita bicara tentang kawasan khusus, memang itu ada peraturan pemerintahnya. Kalau tidak salah nomor 42 yang masih SBI itu ada mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah tentang kawasan khusus itu ada. Jadi sebenarnya kawasan khusus soal penamaan ini, kami masih dalam bentuk draft yang kita buat ya. Kita buat itu bukan hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam kementerian dalam negeri. Tentu pemerintah pusat, kementerian dalam negeri, lebih tahu persis karena itu urusan otonomi ada di mereka. Dari sisi regulasinya itu adalah merupakan urusan mereka. Kita hanya diminta untuk menyiapkan perangkat kebutuhan data kita, yang untuk mendukung apa yang akan menjadi lifestyle dari pemerintah pusat nanti. Dari sisi data dan administrasi, so tidak jadi masalah Pak? Sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah sebenarnya. Dan kemudian juga kalau informasi misalnya seluruh draft dan lain-lain, soal apa lagi soal draft regulasi PP-nya sudah ada di meja Menteri Sekretaris Negara itu juga betul Pak? Ya, ya benar, itu benar. Bahkan informasi itu kami terima langsung dari Menteri Dalam Negeri pada saat rapat bersama dengan Gubernur di Gosale Puncak beberapa waktu lalu. Itu Bapak Menteri menyampaikan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa rancangan peraturan pemerintahnya setelah diajukan oleh Menteri Dalam Negeri dan di atas meja Mensesnek, Mensesnek memberikan catatan. Apabila ini akan disetujui, maka bagaimana konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itu yang catatan itu yang disampaikan Mensesnek kepada Menteri Dalam Negeri, tapi kita tidak membaca secara utuh seperti apa catatannya. Itu hanya kita mendapatkan informasi dari Pak Menteri Dalam Negeri. Saya lebih lanjut begini, setelah itu dalam pertemuan-pertemuan itu, maka tentu kita akan melibatkan komponen-komponen ya, kan tidak saja pemerintah antara pusat dan daerah saja, tapi juga ada komponen yang lainnya termasuk pihak kesultanan juga ikut terlibat. Dan ketika hampir finalisasi RPP di Jakarta, itu Pak Sultan Tidore diundang, Sultan Halbar juga diundang, Jelolo diundang, Pak Wali Kota diundang, Bupati diundang, kami sendiri diundang, untuk mematangkan konsep itu atau draft tersebut. Dan dalam pematangan draft itu, kami sepakati ada kurang lebih tiga skema atau tiga skenario. Nah, jadi kami buatkan namanya skema atau skenario minimal, moderat dan maksimal. Nah, skema ini nantinya akan dia masuk bagian yang tidak terpisahkan dari RPP. RPP, RPP tentang kawasan khusus yang diajukan oleh kementerian. Jadi, dalam RPP itu ada beberapa hal yang tentunya menjadi pembahasan, yaitu pertama adalah aspirasi gubernur yang disampaikan melalui presiden pada saat kunjungan ke Maluku Utara pada tanggal 30 Maret ya, 2020, eh 24 Maret tahun 2021. Yang kedua adalah soal moratorium daerah otonomi, yang saat ini lagi dimoratorium oleh Kemendagri. Itu juga kami bahas. Yang ketiga adalah secara regulasi dimungkinkan karena ada di dalam pasal 360 poin N, huruf N, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2014. Yang berikut adalah kesepakatan gubernur, wali kota, dan juga apa namanya, gubernur, wali kota, dan bupati Halemhera Barat tentang pembentukan kawasan khusus. Itu disebutkan kesepakatan bersama. Yang berikut, karena memang Sofif ini adalah merupakan PSN ya, mayor proyek masuk dalam mayor proyek, sebagaimana termuat di dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dan yang berikut adalah pilihan kawasan khusus ini mengurangi konflik kepentingan yang ada di daerah. Sharing dan penyusunan RPP itu berdasarkan arhan mendagri dan pemerintah provinsi melalui kami, ditugaskan untuk menyusun master plan kawasan khusus Provinsi Melokutara yang ada di Sofifi, yang merupakan kerjasama kami, BAPEDA, kebetulan ditugaskan kepada BAPEDA, dengan Fakultas Teknik Universitas Hairun. Dan draft master plan itu, master plan kawasan khusus itu, sementara disusun dan akan menyesuaikan dengan skenario rencana aksi di dalam RPP. Dari pengajuan draft itu, kemudian ditindak lanjutnya melalui tiga kali pertemuan bersama Menko, Marves, Menteri yang lainnya, dan pada tanggal 2 Agustus 2021, Menteri Sekretaris Negara merasa keberatan bila percepatan pembangunan kota baru Sofifi ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Dikawatirkan memicu gejolak daerah lain untuk meminta hal serupa, sehingga disarankan ditindak lanjuti melalui peraturan Presiden. Dan pemerintah Provinsi Melokutara tentunya menghormati dan mendukung keputusan tersebut. Kemudian dalam rapat yang dipimpin Menko tersebut, ditetapkan percepatan pembangunan Sofifi akan segera dilaksanakan, karena ini merupakan perintah langsung Bapak Presiden, walaupun tidak dalam bentuk kawasan khusus. Pelaksanaan percepatan pembangunan Sofifi Ibu Kota Melokutara akan dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 yang pelaksanaannya terpusat. Sebagian besar terpusatnya adalah di Kementerian PUPR dan Menteri Menko Marfes meminta kepada Kementerian PUPR untuk memperbaiki grand design kota baru Sofifi yang sisa waktu kurang lebih beberapa bulan ke depan ini. Berarti soal kawasannya ini, apakah memang terjadi perubahan atau memang menggunakan perencanaan yang awal, yang kawasan khususnya awal. Apakah memang nanti, misalnya kan yang awal kawasannya dari Sofifi ke depan ini sampai di Halbar. Nah setelah kawasan khusus ini tidak lagi menjadi pembahasan itu, apakah memang DP kawasan menjadi mengecil atau tetap kawasannya tetap sama? Untuk sampai saat ini belum ada perubahan tentang grand design itu sampai saat ini. Nah karena mereka dari Kementerian Dalam Negeri itu adalah mencari pola penyesuaian regulasi sebenarnya. Apakah mau kawasan khusus ke, mau kawasan istimewa ke, mau apa ke. Ya bagi kita adalah, apa yang kita sudah bahas bersama, itu sampai saat ini belum ada, belum di cancel, apa namanya, soal-soal, apa namanya, delinasinya, itu belum di cancel. Masih seperti yang saat ini. Cuman saja tadi yang saya sampaikan bahwa Menteri Sekretaris Negara mengharapkan se-yogjanya agar supaya dari RPP menjadi peraturan presiden perpres ya. dan bagi kita tidak ada soal mau perpres atau apa, intinya adalah pemerintah Provinsi Maluku Utara mengharapkan kepada pemerintah pusat agar memfokuskan perhatian kepada Sofifi karena dia merupakan ibu kota provinsi dan kita mengharapkan menjadi etalase yang akan memberikan penyangga ya. Karena etalase penyangga terhadap keberadaan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Itu harapan kita. Berarti untuk kawasan belum ada keputusan. Belum ada keputusan. Karena, ya betul. Karena sampai saat ini juga untuk draft peraturan presiden atau apapun regulasi yang diinginkan oleh pemerintah pusat pun kita belum terima. Sehingga kita belum mempelajari seperti apa substansi dasar perubahan itu sampai saat ini. Mungkin tidak ada alasan soal pengenggaran yang kalau misalnya kawasan khusus akan berdampak pada pengenggaran yang lebih besar sementara kita ketahui bersama kalau kondisi COVID ini menyebabkan banyak keuangan negara tersebut seberapa pengenggaran COVID memang ada informasi soal itu. Ya. Kalau untuk... ...pertimbangannya sehingga kawasan khusus batal di... Ya. Kalau untuk soal pengenggaran sebenarnya kalau kita di pemerintah daerah ya artinya kita kitanya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan apa berdasarkan skema dan juga grand design yang ditawarkan atau diputuskan oleh pemerintah. Kalau kita diberikan tugas untuk membebaskan lahan umpamanya dalam rangka pembangunan ya mungkin itu tiga tugas kita untuk kita menganggarkan untuk dibebaskan. Tapi untuk infrastruktur yang besar grand design-nya ya itu ditugaskan kepada Kementerian PUPR. Nah pertanyaan terkait dengan apakah uangnya terlalu besar sehingga dia berdampak lalu itu menggeser regulasinya dari PP menjadi peraturan presiden ataupun apa bagi kita kita tidak bisa memberikan apa namanya ilustrasi terkait dengan soal dampak itu. Kalau sesuai skema yang kan skema minimalnya di angka 3,9 triliun itu pembangunannya apa-apa saya Pak kalau skemanya? Kalau itu ada kurang lebih 18 sektor ya di dalamnya ada kurang lebih 18 sektor yang akan dibiayai anggarannya kurang lebih 3,9 triliun itu ada kurang lebih 18 18 sektor itu memang dia menjangkau dari 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 Halmahera Barat sampai di Gita nah itu yang skema kita yang diawa ya itu sampai di Gita karena ini delianasi yang ditetapkan sementara seperti itu nanti kita lihat perkembangannya karena memang usulan dari pemerintah daerah Tidore Kepulauan dan juga Kesultanan ya mereka berkeinginan supaya Oba itu menjadi perhatian juga kan ada dua kecamatan di Oba juga tidak masuk dalam ya sebenarnya tidak masuk bukan berarti tidak menjadi perhatian karena itu kalau dia tidak masuk dalam konsep ini kita jadikan dia sebagai kawasan penyangga nah kawasan penyangga itu ya akan menjangga kota menjangga kawasan yang ada di sentra kota nah itu ya jadi Kementerian Terkai yang lain juga berkeinginan agar supaya mari kita fokus pada kawasan inti dulu nah itu ya kawasan inti berarti yang ada di sekitar Sovivi dan sekitar kawasan inti dulu baru setelah itu kita memperluas apabila kawasan inti sudah terpenuhi apa pegawai negeri sipil tidak lagi bolak-balik ternate Sovivi Tidore dan seterusnya dan mungkin orang sudah cenderung tanpa diundang mereka ingin untuk berdiam diri di Sovivi karena fasilitas terjangkau sekolah mungkin semula dengan seperti yang ada saat ini yang existing yang ada ini dengan keterbatasan sumber daya manusia kita guru-guru kita mungkin terbatas dengan adanya kawasan khusus yang dimotori oleh Kementerian Dalam Negeri ya tentu ini akan meningkatkan taraf pendidikan kita dan tentunya pegawai negeri sipil yang notabene punya anak-anak bersekolah di kota-kota seperti di Ternate akan mungkin punya kecenderungan untuk bisa tinggal Sovivi dan bersama-sama dengan keluarga mereka di sana berarti Pak untuk bagaimana misalnya kita mengetahui kalau misalnya 2020-2022 nanti Sovivi akan mulai dibangun itu kira-kira bagaimana publik dapat menurut apakah nanti ketika anggarannya dia terekam di APBN bahwa sudah masuk 3,9 tergambar di Kementerian PUPR atau mungkin ada setelah terbitnya nanti beraturan presiden atau apa sehingga misalnya kepastian publik Melokotara ternyata 2022 siap siap melembang jadi nanti dia tergambar di rencana kerja pemerintah RKP pusat dan juga kita di daerah seperti kita di daerah Provinsi Melokotara menganggarkan untuk pembebasan lahan dalam rangka kepentingan pembangunan seperti itu ya jadi nanti di pusat juga terekam di rencana kerja pemerintah RKP yang ditetapkan untuk 2022 ditetapkan pada bulan Juli kemarin sudah ditetapkan akan terekam Kementerian PUPR Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan Kementerian terkait tergantung pada urusannya urusan pariwisata oleh Kementerian Pariwisata Kementerian Perhubungan urusan soal perhubungan moda transportasi laut darat dan seterusnya berarti 3,9 itu terpecah di tergantung urusannya jadi dia terdistribusi di kurang lebih 18 urusan akan tetapi saat ini memang harapan kita Kementerian PUPR sedianya untuk bisa segera mendorong terutama yang kita saat ini alami contoh menyangkut dengan kekurangan perumahan perumahan kita artinya Pemda sudah berupaya untuk membangun tapi belum mampu menjawab ketersediaan lahan apa namanya ketersediaan rumah dan juga keberadaan pegawai negeri sipil baik di pemerintah daerah maupun juga yang berasal dari kementerian dan lembaga yang ada di Maluku Utara berarti ke depannya katakanlah kalau nanti apa pembangunannya mulai 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 bergerak tahun 2022 sampai 2023 dalam jangka depan Sofifi nanti statusnya bagaimana ya untuk status apakah dia tetap seperti itu atau dinaikan status seperti apa kita tidak bagi kita kita tidak apa ya kita tidak mempersoalkan karena wacana ini terlalu sensitif kalau kita pemerintah provinsi sih no problem tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang ada ditidur ke pulau masalahnya akan datang misalnya ketika sebuah infrastruktur telah tersedia otomatis ada penganggaran penganggaran untuk MBA itu semua itu nanti dia melekat tetap dia melekat pada urusannya kalau kementerian yang bangun maka perawatan dan selanjutnya tetap menjadi urusan dia karena asetnya tidak beralih kecuali kalau sudah dialihkan asetnya atau sudah dihibahkan asetnya atau diserahkan kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah wajib untuk menganggarkan untuk membiayai kelanjutannya nah gitu berarti untuk itu tidak jadi masalah sebenarnya tidak ada masalah banyak juga kantor kementerian ada di sini fasilitas kementerian ada di sini banyak dan itu tetap dibiayai berdasarkan urusan sepanjang itu belum diserahkan ke daerah tidak ada masalah ini pemerintah provinsi tidak mendorong agar kan soal status SOFIV ini kan sampai sekarang masih menjadi diskusi yang hangat lah di publik kemana masa depan masa depan SOFIV nanti kalau misalnya ada sebagian yang mendorong ini mempercepat agar bisa ada terbentuknya apa daerah otonomi baru di provinsi sendiri bagaimana soal isu-isu itu artinya begini tuntutan zaman ini pasti dari waktu ke waktu siapapun generasinya apakah hari ini atau besok ini tergantung kepada kehilasan kita kehilasan semua pihak karena kita juga tidak mau berdiam diri dengan keadaan kungkungan keadaan kita yang ada saat ini mau dan tidak mau kita harus bersyukur pemerintah pusat berkeinginan untuk memberikan anggaranya ke daerah dalam rangka percepatan pembangunan sebenarnya status adalah merupakan salah satu poin penting untuk menjawab tentangan dengan adanya status ini kalau kita bicara status ya kalau kita bicara status maka disitu ada ikutan anggaranya status kecamatan anggaranya sudah diukur tidak bisa melambau anggaran itu begitu pula kabupaten kota bahkan juga provinsi menyangkut dengan status pada prinsipnya kita menyerahkan kepada pemerintah daerah kota tidore DPR dan juga tentu kita butuh dukungan semua pihak kalau memang ingin didorong untuk menjadi sebuah daerah otonomi yang penting kami pemerintah provinsi dalam konteks ini belum membuat wacana untuk mau menjadi otonom karena kita tentu juga menghargai pendapat pandangan orang lain kalaupun itu lalu orang semua sadar bahwa ini penting dan perlu kita percepat dengan menurunkan status saya kira kami pemerintah provinsi tidak juga keberatan malah itu kami berterima kasih karena memberikan dukungan terhadap pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan yang ada di wilayah Sofifit Mungkin yang terakhir terkait masih banyaknya polemik di publik soal kawasan khusus ini kira-kira dari Bapak Pada sendiri mungkin ada penampayan ke publik terkait kejelasan soal kawasan khusus seperti apa Jadi kalau saya secara keseluruhan dinamika masalah Sofifit ini dan kawasan khusus ini prinsip kita adalah Sofifit tidak boleh tertinggal dengan keadaan saat ini kita tetap memacu untuk kita bangun dan tentu kita mengharapkan tidak saja pemerintah semua pihak harus ikut terlibat untuk bagaimana Sofifit ini harus setara dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia karena dia adalah ibu kota kita tidak mungkin kehilangan muka jika orang-orang yang datang ke sini lalu merasa pesimis bahkan ketika melihat Sofifit kok seperti ini ibu kota kayak apa ini ibu kota itu kan malah kecamatan menteng lebih cantik gitu atau kecamatan di Jawa atau di Sulawesi mana yang mungkin lebih maju dibandingkan Sofifit padahal ini ibu kota provinsi harapan kita pemerintah provinsi tetap mengawal kepada pemerintah pusat dengan harapan pusat tetap konsisten dengan apa yang sudah disampaikan baik melalui rapat-rapat dengan pemerintah daerah bahkan juga melalui apa namanya zoom meeting dengan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan misi akan adanya kawasan khusus atau apapun namanya kami tetap apa namanya menerima dengan singkat hati dan tentunya juga kesempatan ini kami berharap juga kepada seluruh masyarakat warga Melukuk Utara agar memberikan dukungan terhadap gagasan Bapak Gubernur dan telah direstui atau di respon oleh pemerintah pusat ini tentunya kita berharap agar segera mungkin direalisasikan oleh karena itu kalau dalam bahasa yang staff saya ini dia menyampaikan bahwa apapun makanannya minumannya tetap tebotol sosro apapun regulasinya Sovivi tetap dibangun apakah PP ataupun Perpres dan Melukuk Utara adalah simbolnya Sovivi Sovivi adalah merupakan ujung tombak untuk Melukuk Utara Kerepan saya kira berarti kita sama-sama menantilah tahun 2022 seperti apa dan pasti harapan kita semua harapan pulih Melukuk Utara juga jadi pemerintah provinsi dapat diwujudkan di tahun 2022 nanti insya Allah amin insya Allah demikian berjumpaan kami pada suruh hari ini di Podcast Small Post kali lagi saya mencapai terima kasih atas kehadirannya Pak Kepala Beda terima kasih selanjutnya kita akan berjumpa dalam tema-tema yang lain tetap di Podcast Small Post Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih